hai 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 yo Halo teman-teman balik lagi bersama saya di channel itu saya Sleppy Gaming Oke teman-teman di video kali ini saya bakal karena kemarin itu event apa limit ninja kita udah dapetin Yong Minato sekarang kita bakal upgrade gate-nya ya Oke teman-teman kita kembali lagi dan sekarang kita bakal upgrade gate-nya ya gate 3-4 apakah akan bertambah skill dan pasif dari Yong Minato ini atau tidak ya sebelum saya upgrade gate dari Yong Minato ini ala kebaikan buat teman-teman semuanya yang belum klik yang belum mencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya yuk buruan teman-teman tunggu lagi diklik dipencet di subscribe dulu celni agar jenis berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya kalau teman-teman cek tombol merahnya tombol subscribe-nya kita lanjutin lagi giveaway-nya ya yaitu giveaway part 10 kalau teman-teman eh apa namanya yang kemarin ketinggalan ataupun belum sempat ikutan giveaway dari saya seharusnya gampang kalau teman-teman mau ikutan itu cukup subscribe aja celni aktifin aja loncengnya like video ini dan tonton video ini sampai selesai ya buat teman-teman yang menanya-nanya ataupun mau request video seputar game Naruto ini atau game Ultimate ini atau bisa langsung aja tulis di kolom komentar di kolom komentar dan buat teman-teman yang mau id-nya di-review sama saya teman-teman juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar Bang repeat saya nanti saya berkasih tahu nama iya ataupun nama ibi saya biar teman bisa kita langsung DM ataupun chat pribadi dari situ ya jadi lebih aman ya Sekarang kita lihat semua aja untuk masuk ke inti videonya tunggu sebentar Oke teman-teman kita udah ada di dalam yang minatonya atau gate-nya itu sendiri dan disini saya sebenarnya udah gate 3 ya cuman ya gate 3-nya ini belum full ya karena disini saya kekurangan yang namanya shard ya jadi kita ambil dulu shardnya mungkin sebanyak 40 mungkin 40 40 nice 40 dan ya coba kita gaskan dikit-dikit apakah bisa nyampe gate 4 Oh ya buat temen-temen ini ya yang skill pertamanya udah Ultra dan ini sebelum Ultranya disini sih pasifnya juga sebelum Ultra juga udah bagus ada imun bloknya ada Demek receiver nya ada defense ada nambah cakra dan setelah Ultra juga malah lebih bagus ya pasti lebih bagus dong kalau udah Ultra ya kalau nambah jalan-jalan sih Wah tak arah sih masih udah Ultra mungkin enggak bagus ya langsung aja upgrade g3-nya di sini kita update langsung aja ya untuk g3-nya sih paling nambahan petek petek gitu ya kalau nggak salah ya hai 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 akhirnya nah nambahin Oh skill trigger change sebanyak 66 persen ya 6 persen 6,0 persen ya dan untuk yang yang ke tempat ya di sini temen-temen butuhkan syarat yaitu Promote ini sampai level 8 lalu ninja Promote harus sampai bintang 6 ya ataupun starnya ini ya Oke kita kembali lagi dan ya ini tadi harus bintang 6 jadi buat teman-teman misalkan bingung nih Bang bagusan upgrade bintangnya dulu atau get-nya menurut saya kalau misalnya kayak Killer B atau Kakasano atau ya ninja-ninja yang tipenya support atau ngedemag dan harus ada skill Ultra di satu salah satu skillnya ya mungkin teman-teman upgrade dulu bintangnya sampai bintang 5 lalu teman-teman upgrade aja ini sampai get 2 kenapa karena di get2 ini teman-teman udah bisa ngedapetin satu skill Ultra ya jadi ya pasifnya lebih bagus lah ya jadi lebih bertambah gitu ya lalu misalkan buat teman-teman udah telanjur upgrade sampai bintang 6 ya nggak apa-apa ya berarti bagus ya temen bisa lanjutin get-nya bisa sampai get 6 atau get yang paling mentoknya ya jadi ya kalau misalkan teman-teman mau upgrade get-nya dulu boleh ataupun upgrade bintangnya boleh ataupun upgrade langsung keduanya juga boleh ya tapi ya mungkin bakal banget menguras Advent X debris ya jadi ya teman-teman siap-siapin aja yang banyak ya atau enggak teman-teman bisa nonton iklan anda sekarang ini benar-benar banyak banget jasa iklan ataupun ya jasa untuk grading Advent X debris ya jadi teman-teman bisa pakai jasanya aja sih kalau misalkan lagi mager banget gitu ya buat nonton iklan ya karena iklan yang ditonton juga banyak dan pasti ngabisin kuota yang lumayan banyak juga ya jadi kita bisa langsung aja gaskin Nah untuk ninjanya di sini teman-teman hanya butuh Spring Minato nih yang dibawah ini nih nih yang ini ya ini saya tunjuk nih ya dengan oran-oran ini ya lalu Namikaze Retrusion ya Hai Minato Spring Namikaze Minato sebentar ya temen-temen Oke kita balik lagi dan ya seperti ternyata itu bener-bener ya Spring Festival harus get dua minimal nih kalau temen-temen upgrade sampai get enam ya dan juga Retrusion Minato ya temen-temen pasti punya lah ya karena ya Retrusion itu dulu kalau teman-teman pemain old atau pelayar lama ini pasti udah banyak banget boxnya ya karena box itu dia boxnya dibarengin dengan Sasuke Cursosila kalau nggak salah Yongjiraya Itachi Anbu dan Retrusion Minato ya disini saya juga Retrusionnya kayaknya udah B7 jadi ya tinggal upgrade gate nya aja sih ya dan yang terakhir teman-teman hanya butuh Kushina nah Kushina nya ini yang bikin PR ya karena ya sekarang itu fragment juga udah lumayan langka ya temen-temen harus pakai adpen ataupun box dari Easter Egg kalau temen-temen mau upgrade sekusina ini atau enggak upgrade sampai ini get enam ya ini soalnya salah satu ninja yang bagus temen-temen guna yang di line up eh turnamen ataupun ya yang lain-lainnya ya masih metal ya dan sekarang kita bakal upgrade aja langsung untuk ninjanya Apakah bisa ini sampai get enam bentuk ya unlock nah disini saya punya waduh 18 kayaknya kurang ya jadi tambah lagi kita tambah lagi kita tambah kembali lagi 40 aja nggak usah banyak-banyak langsung 40 aja nggak usah banyak-banyak Oke kita kembali lagi dan ya di sini udah malapan kita gas langsung lah keburu sore nanti baiklah ini pasti merentet nih banyak banget Oke butuh empat-empat untuk get 1-2 sih temen-temen butuh fragment itu dikit ya kadang-kadang upgrade ya kadang satu satu fragment dua fragment satu fragment atau dua fragment atau tiga paling banyak ya nah makin kesini fragment yang butuhkan tuh lebih jadi lebih lebih banyak dan ya temen-temen juga siapin awakensi juga sih awakensi juga eh gampang sih dapetin soalnya banyak buat di penipen ya Oke dan yang terakhir kita butuh cincin dan juga awakensi kepas banget ada satu dan kita gas dan kita ke unlock skill kedua Ultra ya Nah untuk ini ini adalah skillnya ataupun ya mungkin ultimate atau apanya nih coba kita lihat ya Ultra flying Hai lho nggak ada ya sebentar ya temen-temen Oke temen-temen mungkin itu skillnya gitu ya Nah yang gini nih atasnya kalau nggak salah ya ini skillnya ini berarti skill triggernya ini pasifnya ini script kecilnya mungkin skill triggernya kayaknya ya udah kita use aja ya Oke kita bahas aja nah ini kayaknya skill triggernya ya Nah untuk yang pertama dia kayak gini namainnya Max 191 titik 50% plus 1550 poin of the back lalu kolom nah ini enggak terlalu ngerti ya dia nambahin cakra juga sebanyak 300 poin nambahin 20% di pen ignore efek selama dua turn Oh ya untuk masih minato juga ini benar-benar ada ngeselin ya karena dia bisa kebal sebanyak dua kali dan juga ada efek hilnya gitu ya terus konoha jutsunya dia dapat 20% bonus damage sama 20% ketek ya dan ini permanen ya di sini ada tulisan permanennya ya jadi ya ini sebelumnya ya ini sebelumnya ya dan ini ultranya ultranya jadi 214 dinin jadi 1680 tambahan cakranya tadinya 300 jadi 400 dipennya yang tadinya 20% jadi 35% dan ignorenya ya sama ya untuk dua ronde ya lalu ininya poin jutsunya tadi 20% ya 20% jadi 30% ininya yang tadi 13% 13 kan eh 12 12% jadi 15% nih yang ininya nih ya dan ada tambahan sedikit ya yaitu strength and permanen 12 11 attack and 8% DMX red ya ya bagus banget ini ya dan ya ini bener-bener saya lagi upgrade ya apakah bisa gitu yang ininya dan ternyata enggak bisa ya untuk next saya bakal videoin lagi mungkin untuk upgrade gate 5 dan juga gate 6 nya kan ini nanggung banget dan ya siapa tahu saya punya fragment dari retrusion minato ataupun festival ya festival spring minato ya agar bisa get dua jadi tinggal kita upgrade gate 2 nya si kusina ya jadi kayak gitu aja ya kita balik ke lobby Oke temen-temen jadi kayak gitu aja untuk upgrade gate dari young minatonya dan ya syaratnya lumayan gampang sih menurut saya karena ya dia dua minato juga ya minato festival spring festival dan juga retrusion minato ya di mana spring minato ya retrusion kayaknya udah enggak ada ya direkuit ya kayaknya udah diganti dalam Sasuke Sano atau enggak siapa gitu ya lupa gitu jadi kayak gitu aja untuk gaca eh bukan gaca dong upgrade gate di young minatonya terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video sampai akhir terima kasih juga buat temen-temen udah klik ataupun udah pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya saya sangat-sangat terima kasih buat temen-temen yang belum klik yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya ayo buruan temen-temen tunggu apalagi di klik di pencet di subscribe dulu channel ini agar ini memang berembang dan semangin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya kalau temen-temen tombol merahnya tombol subscribe-nya kita lanjutin lagi giveaway-nya yaitu giveaway part 10 dan buat temen-temen mau ikutan itu gampang dan mudah banget syaratnya temen-temen cukup subscribe channel ini aktifin aja loncengnya like video ini dan tonton video ini sampai selesai ya gampang kan ya dan buat temen-temen yang mau nanya-nanya ataupun mau request video seputar game Ultimate ini temen-temen bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya pertanyaan ataupun request video ya temen-temen seputar game naruto ini ya dan buat temen-temen yang mau id-nya di-review sama saya temen-temen juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar bang review id saya nanti saya bakal kasih tahu nama ig ataupun nama ep saya biar temen bisa langsung DM ataupun chat pribadi luar situ ya jadi lebih aman ya kalau temen-temen mau id-nya di-review sama saya ya jadi kayak gitu terima kasih buat temen-temen semuanya dan sampai jumpa di game Ultimate Fight Fight selanjutnya dadah ya semoga habis event ini punya bagus lah ya atau Easter Egg mantep sih kalau terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!